Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nats Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Markus Pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang keempat puluh satu. Demikianlah Firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan yang merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan pada ayat yang ke-35 dari Natsi yang kita baca tadi dikatakan begini, Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Dalam bahasa Yunani dikatakan Ini menunjukkan bahwa hari itu atau hari yang dimaksud di sini adalah hari yang sama dengan apa yang tertulis pada ayat 1 dari pasal 4 ini. Yaitu ketika Yesus mengajar di tepi danau. Itu yang kita baca di ayat pertama dari pasal 4 ini. Jadi seharian itu Yesus manfaatkan untuk mengajar orang banyak tentang banyak hal dalam berbagai perumpamaan ia mengajar mereka. Dan kini dikatakan di situ Waktu hari sudah petang. Nah kalau kita berbicara waktu hari sudah petang bagi sebagian besar orang ini berarti saatnya untuk beristirahat. Sudah bicara sore ini berarti sudah jam selesai bekerja. Tetapi apa yang terjadi di sini Yesus berkata Marilah kita bertolak keseberang. Apakah ini dimaksudkan supaya Yesus bisa menghindari orang banyak dan ia bisa beristirahat dengan tenang bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau kita baca baik-baik pada saat itu Yesus sedang berada di Kapernaum. Nah dikatakan di sini bertolak keseberang itu berarti mereka harus menyeberangi danau. Nah kalau mereka mau menyeberangi danau itu berarti mereka menuju ke kota yang ada di seberang. Di seberang Kapernaum ada Bethsaida, ada Gerasa, dan ada kota-kota yang lain. Tetapi kalau kita baca di Markus pasal yang kelima atau di pasal berikutnya dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya menuju ke Gerasa. Dan baru saja mereka berlabuh di Gerasa, lalu ada orang yang kerasukan roh jahat datang menemui Yesus. Di sinilah Yesus melakukan mujizat ketika dia mengusir roh-roh jahat dan kemudian masuk ke dalam babi-babi. Nah artinya apa? Ketika Yesus berkata marilah kita bertolak keseberang ini bukan bermaksud supaya mereka bisa beristirahat. Tapi Yesus tahu ada jiwa lain yang membutuhkan pelayanan di seberang sana. Jadi ketika Yesus berkata marilah kita bertolak keseberang ini bukan untuk beristirahat meskipun hari sudah petang dan menjelang malam. Tapi karena ada jiwa lain yang harus dilayani. Nah yang namanya pelayanan memang kita tidak dibatasi oleh waktu tetapi ini bukan juga mengajarkan supaya kita tidak peduli dengan kesehatan kita karena alasan pelayanan bukan demikian. Tetapi ada prioritas di dalam setiap kita melakukan pelayanan-pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Dan di sini Yesus menunjukkan teladan kepada murid-muridnya bahwa setelah ia sibuk mengajar begitu banyak orang seharian sampai petang kini saatnya mereka harus melayani jiwa yang lain yang juga membutuhkan pertolongan. Dan ternyata benarlah demikian. Digerasa di seberang Kapernaum ada jiwa yang sedang kerasukan dan butuh pertolongan Yesus. Nah di situ dikatakan pada ayat yang ke-36 dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Kalau kita baca baik-baik ayat ini dalam teks Yunaninya dikatakan begini para lambanusin auton os en secara harfiah teks Yunani ini berarti membawanya membawa Yesus apa adanya dia. Apa adanya Yesus artinya Yesus tidak ada lagi kesempatan untuk ganti baju. Yesus tidak ada kesempatan lagi untuk makan dulu. Tidak ada persiapan khusus untuk mereka menyeberang ke Gerasa. Padahal perjalanan itu akan mereka tempuh pada malam hari dan kalau berjalan di malam hari itu kan harusnya perlu baju hangat. Tapi di sini dikatakan bahwa mereka membawa Yesus apa adanya dia. Tidak ada persiapan khusus. Tidak ada ganti baju lagi. Tidak ada makan dulu baru jalan. Tidak. Tapi mereka langsung melakukan perjalanan pada saat itu juga. Dan bahkan dikatakan di situ dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Terjemahan ini cukup panjang dalam terjemahan lembaga Alkitab Indonesia karena dalam teks Yunaninya hanya dikatakan entoployo. Entoployo artinya di dalam perahu. Tetapi kalau kita cermati baik-baik kata ini atau kalimat ini entoployo secara tata bahasa dalam bahasa Yunani ini menunjukkan bahwa Yesus tetap berada di perahu yang sama yang disebutkan pada ayat yang pertama. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa memang tidak ada persiapan khusus tidak ganti baju dan bahkan Yesus pun tidak ganti perahu. Perahu yang dia pakai untuk dia memwartakan firman perahu yang dia pakai untuk dia menyampaikan khutbah perahu yang sama yang menghantarkan dia dan murid-muridnya menuju ke girasa. Ini luar biasa jadi ada situasi yang betul-betul mendesak dan Yesus harus segera meninggalkan orang banyak itu. Bukan berarti dia tidak peduli dengan orang banyak itu tapi karena dia peduli dengan satu jiwa yang berharga yang ada di seberang di girasa. Nah lalu apa yang terjadi pada ayat yang ke 37 dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat dan umbak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Taufan yang sangat dasyat. Dalam bahasa Yunani lailaps megale anemu artinya badai angin dan hujan yang sangat besar. Mari kita perhatikan kembali pada ayat yang ke 35 Yesus berkata marilah kita bertolak keseberang. Artinya apa? Perjalanan ini adalah perjalanan yang didesain sendiri yang dirancang sendiri yang ditentukan sendiri oleh Yesus. Tetapi perjalanan itu tiba-tiba dihadang oleh badai yang besar. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Ternyata berjalan bersama Yesus bukan berarti segala sesuatunya berjalan mulus. Sekali lagi saya harus tekankan ini berjalan bersama Yesus bukan berarti segala sesuatunya berjalan mulus seperti yang kita mau. Berjalan bersama Yesus berarti kita betul-betul mengikuti kehendaknya Yesus. Tunduk pada maunya Yesus. Jangan tunduk pada maunya kita. Nah karena itu kalau kita lagi cari pekerjaan atau lagi membangun usaha lalu di dalam perjalanan kita menemui banyak kesulitan menemui banyak masalah menemui banyak rintangan kita mungkin dipersulit kita ditolak kita direndahkan atau banyak sekali kendala-kendala yang lain jangan buru-buru berkata oh ini bukan kehendak Tuhan. Kita mengajukan lamaran ditolak kita perbaiki lamaran kita ditolak lagi lalu kemudian kita cepat-cepat berkata ini bukan kehendak Tuhan Tuhan pasti menghendaki saya di tempat yang lain belum tentu ada kalanya masalah rintangan kesulitan itu memang diperhadapkan Tuhan kepada kita bahkan pada ayat yang ke-38 dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam ada kalanya berjalan bersama Yesus kita 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 seperti dibiarkan berjuang sendiri Tuhan seperti tertidur coba kita refleksikan dalam kehidupan kita saat ini adakah diantara bapak ibu saudara yang sedang membangun usaha lalu kok rasanya kita berjuang sendiri kok sepertinya Tuhan tidak memudahkan jalan kita kok sepertinya tidak seperti yang sering dijanji-janjikan oleh hamba-hamba Tuhan bahwa kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan maka semuanya akan menjadi mudah tidak Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian Alkitab berkata bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Yesus bukan berarti bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang mulus ada banyak kesulitan ada banyak masalah ada banyak rintangan akan kita hadapi tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita kalaupun saat ini kita berhadapan dengan masalah kalaupun saat ini kita berhadapan dengan rintangan kesulitan ataupun berbagai-bagai persoalan jangan khawatir kita sedang diuji iman kita dimana iman kita ketika masalah itu datang dimana iman kita ketika persoalan itu datang diratakan disitu maka murid-muridnya membangunkan dia ketika murid-murid Yesus membangunkan dia ini merupakan simbol dari doa dalam kesulitan dalam ketakutan dalam pergumulan dalam masalah biasanya kita ingat Tuhan kita datang mengetok pintu rumah Tuhan kita berdoa dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan tetapi ada yang kurang ayat 40 Yesus berkata Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan takut itu adalah perasaan yang sangat manusiawi tetapi disini dikatakan begitu takut bahasa Yunaninya Deloy Deloy itu secara harfiah artinya dikendalikan oleh ketakutan jadi yang menjadi pertanyaan disini kita mungkin sudah berdoa saat ini kita sudah berseru-seru kepada Tuhan selama ini kita beribadah kita memberi persembahan kepada Tuhan tapi pertanyaannya apa yang mendorong kita untuk datang kepada Tuhan jangan-jangan kita datang kepada Tuhan karena takut hancur takut mati takut bangkrut atau bahkan takut neraka dan Yesus tidak menghendaki yang demikian Yesus tidak menghendaki kita datang kepada Tuhan karena rasa takut memang di dalam perjanjian lama diajarkan takutlah kepada Tuhan tapi bukan kepada hal-hal yang lain kehancuran kebinasaan kematian kebangkrutan apalagi neraka takutnya itu kepada Tuhan makanya ketika murid-murid membangunkan Yesus dan berkata guru engkau tidak peduli kita binasa ketakutan yang mendorong mereka adalah takut binasa takut pada kematian jangan-jangan selama ini kita berdoa hanya karena kita takut keluarga kita hancur jangan-jangan kita berdoa karena kita takut hutang kita tidak bisa kita bayar jangan-jangan kita berdoa karena kita takut tidak akan dapat berkat lagi jangan-jangan kita berdoa karena kita takut usaha kita hancur jangan-jangan kita berdoa karena kita takut mati gara-gara corona kalau ketakutan yang mengendalikan kita maka Yesus tidak menghendaki itu Yesus akan berkata kepada kita mengapa kamu begitu takut mengapa kamu tidak percaya ada iman yang hilang disitu jadi datanglah kepada Tuhan bukan karena ketakutan tapi datanglah kepada Tuhan karena kita memiliki iman dan pengharapan Tuhan saya datang kepadamu karena saya percaya hanya engkaulah satu-satunya jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang saya hadapi Tuhan saya datang kepadamu karena saya percaya di dalam engkau ada kesembuhan ada pemulihan Tuhan saya datang kepadamu karena saya percaya hanya engkau yang sanggup menolong hidup datanglah kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan yang demikian ingat ketika Yesus melihat ada seorang yang beriman luar biasa dia berkata aku tidak pernah melihat ada yang memiliki iman seperti orang ini diantara orang-orang Israel Yesus begitu terpesona oleh iman seseorang jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman dan dengan pengharapan maka percayalah ia akan menyediakan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi maka sekali lagi jangan takut apalagi ketakutan jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh ketakutan beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan dalam khutbah juga bahwa ketakutan itu menyebabkan kepanikan ketakutan membuat kita bertindak kadang-kadang menyakiti orang lain menuduh orang lain bersalah ketakutan membuat kita semakin jauh dari Tuhan tapi dengan iman dan pengharapan maka itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan semakin mengenal Tuhan jadi apapun masalah yang dihadapi bapak ibu saudara saat ini mungkin bapak ibu saudara saat ini sedang sakit terbaring di rumah sakit lalu kemudian tiba-tiba tetangga di sebelah kita dipanggil oleh Tuhan di sebelah kanan juga begitu dipanggil oleh Tuhan lalu kita datang kepada Tuhan karena kita takut mati maka sia-sialah kita datang kepada Tuhan tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan kita dengan iman kita kita berkata kepada Tuhan Tuhan aku datang kepadamu karena aku percaya di dalam engkau ada kesembuhan atau dengan keberanian kita berkata Tuhan meskipun kematian ada di depanku tapi aku percaya bersama dengan engkau aku akan memperoleh hidup yang gagal ada keberanian iman ada pengharapan yang luar biasa datanglah dengan iman dan pengharapan yang demikian kepada Tuhan kalau saat ini keluarga kita sedang menghadapi begitu banyak persoalan persoalan rumah tangga persoalan anak-anak persoalan pekerjaan datanglah kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar di dalam Tuhan ada pertolongan di dalam Tuhan ada kekuatan kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara Tuhan memberkati terima kasih terima kasih